Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga tetap semangat belajar ya Pada kesempatan kali ini, kita akan sama-sama belajar materi kelas 8 semester 1 Yaitu Panser Gerang Bagi kalian yang baru pernah tergabung dengan channel ini Jangan lupa like, komen, dan subscribe Biar channel ini makin berkembang Pengertian gerak adalah perpindahan suatu benda dari satu posisi ke posisi lain Dari definisi ini, bisa kita simpulkan bahwa suatu benda dikatakan bergerak apabila dia mengalami pertahanan posisi Setiap benda yang bergerak, pasti memiliki lintasan-lintasannya Macam-macam gerak berdasarkan lintasannya terbagi menjadi tiga Yang pertama, yaitu gerak lurus Yang kedua, gerak lingkar Dan yang ketiga, gerak parabola Tapi, pada kelas 8 ini, kalian cuma belajar mengenai satu gerak saja Yaitu gerak lurus Gerak lurus adalah gerak yang memiliki limpasan garis lurus Contoh gerak lurus adalah mobil yang meleju pada jalan tol yang lurus Ada pun unsur-unsur gerak yang perlu kalian ketahui, yaitu yang pertama adalah jarak Jarak adalah total rintasan yang ditempu oleh suatu benda Yang kedua adalah perpindahan Yang kedua adalah perpindahan Perpindahan adalah selisih antara kedudukan akhir dan kedudukan awal suatu benda Ada dua macam gerak lurus Yang pertama, GLB, yaitu gerak lurus peraturan Dan yang kedua, GLBB Gerak lurus berubah peraturan GLB adalah gerak suatu benda pada lintasan yang lurus dengan kecepatan yang tetap atau konstan Di sini sudah dituliskan rumus dalam GLB atau gerak lurus peraturan Yang pertama, ada rumus untuk menghitung pelajuan Pelajuan di sini disimpulkan dengan huruf V Rumusnya V sama dengan S per T V itu simbol untuk pelajuan dengan satuan meter per sekon Sedangkan S, S adalah simbol untuk jarak dengan satuannya meter Dan T adalah simbol untuk waktu dengan satuannya sekon atau detik Dari rumus ini, bisa kita simpulkan definisi pelajuan adalah Perbandingan antara jarak yang ditempu oleh suatu benda dengan waktu tempu benda Kemudian dari satu rumus ini, bisa kita jabarkan juga menjadi beberapa rumus dengan menggunakan segitiga rumus Di sini yang akan dijelaskan, ada segitiga rumus Bertulis di sini, S-nya di atas Jaraknya di atas, V-nya di sini untuk pelajuan dan T Untuk garis ini menggambarkan adalah bagi dan garis pembatas ini dilakukan perkalian Bagaimana caranya? Kalau kita ingin mencari S, cukup kita menutup yang S-nya saja Ditutup S, apa yang didapatkan? Didapatkan V dikalikan T Jadi, bisa kita tuliskan, kalau kita ingin mencari S, angka jarak cukup S-nya ditutup, hasilnya V kali T V dikalikan T Kalau kita ingin mencari T, tinggal ditutup saja T-nya Jadi apa yang kita dapatkan? Tinggal S per V Jadi kalau kita ingin mencari T S dibagi V Jadi dari satu rumus ini, bisa kita dapatkan lagi dua rumus Untuk mencari S atau jarak, berarti cukup mengalihkan antara pelajuan dikali dengan waktu Sedangkan kalau kita ingin mencari waktu, cukup membagi antara jarak yang ditempuh S dibagi V Belah, jual Di sini sudah yang kita tuliskan untuk contoh soalnya Seorang anak mengendarai sepeda motor menempuh jarak 24 km dalam waktu 2 menit Berapakah kelajuan anak tersebut? Baiklah, kita tulis dulu Apa yang diketahui? Yang pertama, jarak Jarak di sini disimbulkan dengan huruf S Berarti kita tulis Jarak atau S adalah 24 km Untuk satuan jarak, kita harus menggunakan satuan meter Jadi karena ini masih kilometer, harus kita ubah dulu dalam bentuk meter Untuk 24 km, hasilnya adalah 24.000 meter Yang kedua adalah waktu Waktu di sini disimbulkan dengan huruf T Nanti kita tulis juga Waktu adalah 2 menit Untuk satuan waktu, di sini harus dalam satuan sekon atau detik Di sini masih menit Berarti harus kita ubah dulu 2 menit adalah 120 sekon 120 sekon Karena 1 menitnya adalah 60 sekon Selanjutnya yang ditanyakan Berapakah kelajuan anak tersebut? Tinggal 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 kelajuan simbolnya Masukkan rumusnya V sama dengan S per T V sama dengan S di bagi T Tinggal kita masukkan V nya S nya pakai yang satuan meter Berarti 24.000 Sekali lagi Tinggal yang satuan sekon Satu, dua, 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 dua Jadi, 24 dibanding 12 Tahunnya 2 Di sini Satu, dua, 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 dua dan bahas Jadi Jadi pelajuan yang ditentu oleh anak tersebut adalah sebesar 200 meter per sekun. Rumus yang kedua yaitu rumus tentang kecepatan. Di sini untuk simbol kecepatan kita simbolkan dengan delta V. Ingat ya di sini untuk yang seperti segitiga kita sebutnya dengan delta. Yaitu delta V untuk kecepatan satuannya meter per sekun. Dan untuk di sini ada delta S ya. Beda kalau tadi pada rumus kewajuan itu S untuk jarak. Sedangkan pada kecepatan kalau ada delta S itu untuk terpindahan satuannya meter dibagi dengan delta T. Atau waktu satuannya sebesar. Jadi untuk menghitung pesannya kecepatan cukup membagi antara perpindahan yang dialami oleh suatu benda dibagi dengan waktu tempur. Di sini sudah ibu tuliskan contohnya sebuah mobil bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekun selama setengah menit. Berapakah perpindahan mobil tersebut? Kita tuliskan contohnya di sini yang diketahui simbol mobil bergerak dengan kecepatan. Kecepatan berarti di sini simbolnya delta V. Kecepatannya sebesar 25 meter per sekun. Kemudian selama setengah menit berarti waktunya selama setengah menit. Waktu di sini berarti delta T. Selama setengah menit sama. Terus kita ubah ke dalam untuk sekol atau detik. Kalau setengah menit berarti ada 30 sekol. Yang ditanyakan berapakah perpindahan mobil tersebut? Perpindahan mobil tersebut berarti simbolnya delta S. Kita tanyakan delta S. Bagaimana rumus untuk mencari perpindahan atau delta S? Berarti kita untuk mencari perpindahan cukup mengalihkan antara delta V dikalikan dengan delta T. Jadi delta S sama dengan delta V dikalikan delta T. Jadi delta S sama dengan berapa delta V-nya? Delta V-nya ada 25 meter per sekon dikalikan delta V di sini. Sampai yang sekon berarti 30 sekol. Berarti hasilnya cukup 25 dikalikan 30. Yaitu sebesar 750 meter per sekon. Apa? 750 sepertinya. Jadi perpindahan yang dialami oleh mobil dengan kecepatan 25 meter per sekon selama 1 menit adalah sebesar 750 meter. KLBB adalah gerak suatu benda yang memiliki lintasan lurus namun kecepatannya berubah tapi tetap beraturan. KLBB terbagi menjadi dua macam ada KLBB dipercepat dan KLBB diperlambat. Contoh KLBB dipercepat yaitu saat buah kelapa jatuh dari pohon ke bawah. Sedangkan contoh KLBB diperlambat adalah pada saat kita melempar benda ke atas. Untuk rumus pada KLBB kita cukup menetapkan ada dua rumus saja. Yang pertama di sini rumus untuk menghitung kecepatan akhir. Yaitu VT sama dengan V0 ditambah A dikalikan T. Dimana V0 ini merupakan simbol dari kecepatan awal dengan satuan meter per sekon. Sedangkan A itu simbol untuk percepatan satuannya meter per sekon tambah dua. Dan T simbol untuk waktu satuannya sekon. Dari rumus ini apabila kita ingin mencari berapa besarnya percepatan atau A. Cukup kita menggunakan rumus A sama dengan delta V dibagi T. Dimana delta V yaitu VT atau kecepatan akhir dikurangi kecepatan awal. Jadi kalau kita ingin mencari A bisa saja kita menghitungnya dengan VT dikurangi V0 dibagi T. Untuk contoh soal KLBB di sini sudah dituliskan seorang anak mula-mula diam kemudian mulai berlari dengan kecepatan 36 km per jam selama 10 detik. Berapakah percepatan lari berlari tersebut? Jadi di sini bisa kita tuliskan diketahui. Seorang anak mula-mula diam. Jadi kalau misal suatu benda dia dalam keadaan diam berarti kecepatannya 0. Berarti kecepatan awalnya dia 0. Kemudian mulai berlari dengan kecepatan 36 km per jam Jadi kecepatan akhirnya adalah 36 km per jam Ingat, untuk satuan internasional itu harus dalam bentuk meter per sekon Sedangkan ini masih dalam bentuk kilometer per jam Jadi harus kita ubah dulu ke satuan meter per sekon Bagaimana caranya? Caranya, 36 km per jam itu sama artinya dengan 36 km per 1 jam Kemudian kilometer ini harus kita ubah ke dalam bentuk meter Dan jam itu harus kita ubah ke dalam bentuk sekon atau detik Jadi kita ubah 36 km berapa meter? Kalau 6 km itu artinya 36.000 meter Sedangkan 1 jam kita ubah ke dalam bentuk detik atau sekon 1 jam itu sebanyak 36.000 meter per jam Jadi 36 km per jam itu sama dengan 10 meter per sekon Jadi disini saya kira tuliskan 10 meter per sekon Jadi untuk satuan harus diperhatikan harus kita ubah dulu ke dalam satuan internasional yang sudah ditentukan Kemudian kita lanjutkan disini Selama 10 detik Selama 10 detik Berarti waktu yang dibutuhkan adalah sebanyak 10 detik Atau sebuahnya Kemudian berapakah percepatan lari anak tersebut? Atau sebuahnya Tempat yang tersebut adalah sebuahnya A A Dengan kita masukkan rumusnya A yaitu delta D yaitu T Nah dimana delta T itu menghitungnya Vt kecepatan akhir dikurangi Vnol Kecepatan awal Vt dikurangi V0 Dibagi T Vt nya berapa? Vt disini pake yang satuannya meter persekon Jadi 10 Diburangi V awalnya 0 Dibagi T nya disini Waktunya menempuh waktunya 10 detik Berarti 10 dikurangi 0 10 Dibagi 10 Waktunya 1 2 Persekon Jadi percepatan yang dialami oleh anak tadi Sebesar 1 meter Persekon Baiklah anak-anak Itu tadi rangkaian materi dari konsep gerak Dari macam-macam gerak Sampai dengan manusnya Sekian dari ibu Tetap lanjutkan video-video ibu selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!